Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang mana kita telah diberi rahmat oleh Allah dan telah diizinkan untuk disampai ke bulan Ramadan. Bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh dengan doa yang mustajab. Alhamdulillah. Dan tidak lupa pula kepada salam dan salam kita terjuarakan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ala al-habib. Pemirsa, para sahabat Arriba TV yang dimulaikan oleh Allah kembali lagi di program hikmah Ramadan yang mana kita telah, Alhamdulillah, telah sampai di bulan Ramadan dan hampir bulan Ramadan meninggalkan kita. Dan hampir bulan Ramadan pergi meninggalkan kita. Dan sekarang, dekat-dekat ini kita akan menyambut Hari Raya Idil Fitri. Sebelum kita menyambut Hari Raya Idil Fitri, kita akan menjelaskan, menerangkan, membahas dengan sunnah-sunnah atau amalan-amalan atau hal-hal yang disunahkan Rasulullah ketika menyambut Hari Raya Idil Fitri. Apa saja? Yang pertama, sunnah yang paling dianjurkan. Yang paling dianjurkan, ditekankan, diwajibkan, yaitu membaca takbir. Mensiarkan takbir. Apa takbir? Takbir itu kalau masuk di kalangan para masyarakat atau muslimin takbiran atau bertakbir. Kapan? Kapan waktu yang disunahkan untuk mensiarkan takbir? Waktunya itu ketika terbenamnya matahari pada waktu maghrib. Awal adhan maghrib boleh mensiarkan takbir. Dengan syarat, pasti kalau besok itu bulan syawal. Pasti kalau besok itu tanggal 1 syawal. Kalau masih belum takgit, belum pasti. Belum pasti kalau besok itu bulan syawal. Maka tidak boleh disiarkan takbir. Tidak boleh mengumandangkan takbir. Dan sunnah-sunnahnya di tempat mana? Mengucapkan takbir. Yang pertama masjid. Yang terus musyallah, langgar, atau berkeliling di kampung. Dan lebih afdol. Apakah di rumah afdol mengumandangkan takbir? Naam, afdol. Kalau para keluarga nanti, malam idul fitri, banyak yang datang dari jauh ke rumah, berkumpul. Diusahakan. Diusahakan untuk mengumandangkan atau menciarkan kalimat takbir. Walaupun cuma marwahid. Satu, bas. Dengan kita, dengan kita mengumandangkan, menciarkan takbir di rumah kita, pasti dan pasti dan pasti, barokah di rumah kita akan menumpuk, menumpuk dengan banyak-banyaknya. Karena apa? Karena kita mengumandangkan kalimat Allah SWT. Dan yang kedua, sunnah yang selanjutnya itu apa? Ihya'u laylatihima lil'ibadah. Membangun atau bahasa rakatnya menghidupkan. Menghidupkan malam-malam laylatihima atau indil fitri atau indil adha. Dengan lil'ibadah. Dengan ibadah. Contohnya apa? Selama sholat, ngaji. Terus apa? Merajak kitab, membaca kitab, membaca Quran. Walaupun cuma membaca Quran cuma satu ayat. Yang penting, kita hidupkan malam-malam indil fitri dengan ibadah. Dan dirawatkan juga dalam hadis. Man ahya laylatil'id ahyaullahu kolbahu yaumatamutul gulub. Man ahya laylatil'id. Barang siapa? Seseorang. Siapapun. Seseorang yang jelek, seseorang yang baik, yang rajin, yang apapun. Kalau malam laylatil'id alfitri, dia membangun atau menghidupkan dengan ibadah. Ahya Allah kalbahu. Maka Allah. Allah akan menghidupkan hatinya. Hati siapa? Hati orang yang membaca. Orang yang menghidupkan malam-malamnya idil fitri di antara orang-orang. Yaumatamutul gulub. Di antara orang-orang yang mati. Orang-orang yang maksiat. Yang maksiat di ketika, ketika apa? Ketika hari. Malam hari-hari idil fitri. Dia akan hidup sendiri hatinya oleh Allah. Dihidupkan di antara orang-orang yang semua hatinya itu mati. Kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meriwayatkan. Salah termasuk, termasuk orang yang menghidupkan. Laylatil'id alfitri itu orang yang sholat isa' dan subuh berjamaah. Ingat, dobitnya diakui. Kalau orang itu membangun atau menghidupkan laylatil idil fitri itu dengan berjamaah. Isa' dan subuh. Dan subuh. Kalau orang yang menghidupkan isa' dan subuh berjamaah, itu orang termasuk orang yang menghidupkan laylatil idil fitri. Sunnah yang selanjutnya, sunnah yang kedua, yang ketiga. Al-huslu min nisfil laylah. Mandi. Mandi di pertengahan malam. Kapan waktunya? Ketika jam 12 malam sampai waktunya goblil fajar. Terus bagaimana kalau mandinya setelah adhan subuh? Kalau mandi setelah adhan subuh itu termasuk, dimasukkan pada waktu sebelum subuh. Ini lilqa'id walilhhorid. Mandi ini sunnah mandi untuk orang yang tidak mau pergi sholat id ataupun ingin pergi sholat id. khilafan liyuk lihus liyumul jum'ah beda dengan mandi di hari Jum'at. Kalau mandi di hari Jum'at, liman aroh da yusul jum'ah yusannul husli. Wa illa falah. Kalau orang ingin pergi sholat Jum'at, maka disunahkan untuk mandi. Dan kalau orang yang tidak ingin pergi sholat Jum'at, maka tidak disunahkan untuk mandi. Dan sunnah yang selanjutnya, setelah sholat isa, tubuh berjamaah, terus kembali ke rumah, terus mandi. Setelah mandi apa? Mawat atayub. Atayub ini memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Wahada yusannul rijal. Atatayub ini sunnahnya untuk laki-laki. Dan tidak sunnah untuk perempuan. Dan juga dikatakan, ada wilayat, ketika menggunakan minyak wangi, harus menyamakan dengan keadaan. beda kalau Indonesia, wangi-wangiannya ingin yang segar-segar, atau yang seger. Kalau yang di luar Indonesia, seperti di hadur maut, ingin wangi-wangian yang kalem, wangi-wangian yang nyegrak, beda. Kalau kita menggunakan minyak wangi-wangian hadur maut, digunakan di Indonesia, dan orang yang sholat ini terganggu, hukumnya makro. Bukan sunnah malah makro. Begitu juga sebaliknya. Kalau wangi-wangian Indonesia, dipakai di wilayah, atau keadaan hadur maut, dan orang tersebut terganggu, hukumnya makro. Maka kita harus menyamakan keadaan untuk memakai wangi-wangian. Dan sunnah yang selanjutnya, itu At-Tazayun. Mawat At-Tazayun, berhias pakaian. Lupsuh Ahsanah Ma'inda, Pakailah pakaian yang terbaik. Terus, kalau kita punya pakaian baru putih, dan punya pakaian bekas tapi berwarna, mana yang afdol? Yang afdol, kalau Idil Fitih dan Idil At-Tazay, itu afdolnya pakaian yang berwarna. Kalau kita punya pakaian berwarna bekas, dan pakaian yang baru tapi putih, lebih afdolnya pakai pakaian yang bekas tapi berwarna. dan ini juga At-Tazayun sunnah lirijal. Ula yusannu lil mar'ah. Dan, Al-Ghuslu, At-Tayyub, At-Tazayun, Hatha, yusannu lil kibar walis sigur. Sunnah juga untuk orang dewasa, ataupun anak-anak kecil. Kapan perempuan disunahkan untuk Al-Ghuslu, At-Tazayun, Wat-Tayyub, disunahkan labut, bukan labut, disunahkan untuk ta'akhor. Mengakhirkan Tazayun, mengakhirkan mandi, mengakhirkan pakai wangi-wangian, dan mengakhirkan pakai pakaian yang bagus. Karena apa? Kalau perempuan memakai pakaian pakaian bagus, mengakhirkan ketika keluar rumah, hukumnya haram. Tidak boleh. Kalau orang yang bukan mahrum mandang, melihat dengan nafsu, bukan terjadi sunnah, malahan terjadi haram. Kapan disunahkan? Tak akhir. Ketika selesai sholat indil fitri. Baru disunahkan untuk perempuan, mandi, tazayun, tateyu. Dan sunnah selanjutnya itu sebelum pergi, sudah berdandan, sudah mandi, sudah pakai wangi-wangian, sunnahnya al-akluh. Sunnahnya apa? Makan. Sebelum kita berangkat sholat, kita sunnahnya makan. Sunnah makan bukan makan kambing, makan rendang, makan sate, gule, bukan. Sunnahnya apa? Makan tamer. Apa itu tamer? Tamer itu kurma. Enggak ada kurma, manis-manisan yang lain. Enggak ada manis-manisan, air putih. Enggak ada air putih, terserah. Makan apa saja. Yang paling disunahkan itu tamer, kurma. Berapa makan kurma? Sunnah, witron. Mau witron, ganjil. Satu, tiga, lima, tujuh. Sunnah kan? Itu, witer. Dan sunnah yang selanjutnya, itu, itu, makan udah, pakai baju udah, berhias baju udah, sekarang tinggal berangkat. Berangkat disunahkan, harus, bukan harus, disunahkan berjalan. Jalan kaki. Berkendara mundur, boleh gak? Boleh. Mobil, boleh. Pesawat, boleh. Terserah. Helikopter, boleh. Tapi disunahkan berjalan. Berjalan. Dan disunahkan juga, jalan kita ke masjid, sama jalan kita pulang dari masjid, itu berbeda. Berbeda. Kalau kita jalan ke masjid, pakai jalan kanan, ke jalan yang arah kanan, kita pulang, diusahakan muter, ke jalan yang kiri. Karena kalau kita jalan dengan beda jalan, kebaikan kita, berjalan itu, Insya Allah bertambah, akan diangkat, berjalan, bukan berkendara, berjalan. Dan sunnah selanjutnya, ya, sunnah yang terakhir, apa? sholat udah, mendengar ceramah sudah, kembali ke rumah sudah, sunnah yang terakhir, itu tahniah. Apa itu tahniah? Saling memaaf, maafkan. silatur rahim, minyal a'idhin, ulfa'idhin, minta maaf, kalau al-fakir ada, kesalahan. Minta maaf, kalau al-fakir ada, salah kantum. Ingat ya, ingat, intemih rokiz, dosa kita ke manusia, ke makhluk Allah, nggak akan diampuni, dengan kita ibadah kepada Allah, di bulan Ramadan. Kalau dosa kita kepada Allah, akan diampuni. Tapi kalau dosa kita ke manusia, ke makhluk Allah, nggak akan diampuni, wahatah, dengan sholat, mulai dari awal Ramadan sampai akhir, ingin diampuni sama makhluk, nggak akan diampuni. Kecuali dengan apa? Kecuali dengan kita, minta maaf sendiri. Kita samperin ke orang yang kita salah. Minta maaf, minyal a'idhin, ulfa'idhin. Itu baru menghapus, dosa kita ke makhluk. Semoga, kita semua, bisa melakukan, mengerjakan sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah Rasulullah, bisa mengamal-amalan sunnah-sunnah Rasulullah, ketika menyambut, hara-raya indifitri. Sekian, daya fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala, wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax